Berdasarkan ramalan BMKG Provinsi Jambi bahwa pada bulan Maret dan April, Jambi diprediksi akan mengalami puncaknya musim hujan. Untuk itu BPBD Kabupaten Sarulangun menghimbau kepada semua warga yang berada di bantaran aliran sungai agar berhati-hati. Terlebih yang berada di kecamatan Batang Asai dan Limun karena kedua kecamatan ini sangat berpotensi terjadi musibah banjir dan longsor. Kemudian kecamatan Mandi Angin, Pau, air hitam yang sudah terbiasa setiap tahunnya mengalami kebanjiran. BPBD Sarulangun saat ini sudah menetapkan status siaga banjir dan longsor hingga akhir April nanti. Sampai saat ini masih siaga dan piket di BPBD ini status masih kita siaga banjir longsor untuk sampai dengan akhir April. Dikatakan melihat di daerah yang sangat berpotensi besar akan terjadinya banjir bandang saat curah hujan tinggi yakni di kecamatan Limun dan kecamatan Batang Asai. Kedua kecamatan ini selain lokasi yang berbukitan dan banyak aliran sungai yang sudah dangkal dan rusak akibat ulah penambangan emas tanpa izin. Untuk itu BPBD selalu siap siaga menghadapi puncaknya musim hujan di Kabupaten Sarulangun. Apabila terjadi banjir dan longsor, BPBD juga selalu berkoordinasi bersama TNI untuk membantu melakukan evakuasi warga. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.